Halo, kita ketemu lagi. Kali ini kita akan lebih banyak ke praktek. Makanya di sini disebut Arduino Practical. Di mana kita akan mencoba mengontrol LED dengan IR Remote. Ada pun alat dan bahannya, kita akan pakai IR Receiver. Kemudian Arduino Uno. Remote, apa aja remote yang ada di tempatnya masing-masing. Kemudian LED tujuh buah. Kita masih ingat LED ini yang panjang itu positif. Yang pendek itu negatif. Skemanya kurang lebih seperti ini. Jadi di sini ada IR Remote. Kemudian ada LED. Ada tujuh LED. Di mana ini kita start dari pin 2. Dari pin 2 sampai dengan pin 8. Nah ini kita lihat warna kuning itu adalah menghubungkan ke IR-nya. Warna kuning untuk datanya. Yang tengah itu ground. Yang merah itu 5V atau VCC-nya. Kemudian di sini, supaya ininya tidak cepat rusak. Di sini ada resistor 100 Ohm. Jadi kalau mau beli bilang aja 100 Ohm gitu ya. Kalau yang jual walaupun ibu-ibu tetap bilangnya 100 Ohm gitu ya. Jadi gambaran skemanya seperti ini. Kalau sudah terbentuk. Nah, hal yang kita lakukan. Misalnya kita punya remote seperti ini. Remote. Di sini nanti yang tak pakai itu dari 1 sampai dengan 7. Karena LED-nya ada 7. Jadi nanti kalau ditekan 1, lampu pertama yang hidup. Kalau ditekan 2, lampu kedua yang hidup ya. Nah, tapi sebelum kita mengimplementasikan keseluruhannya. Kita harus men-capture atau mendapatkan kode unik dari tiap tombol ini. Terus kita dapatkan kode uniknya. Sehingga nanti kita akan ada 2 program. Yang pertama hanya untuk mendapatkan kodenya. Yang kedua adalah keseluruhannya. Nah, ini adalah breadboard. Ini potongan breadboard. Komplitnya dia seperti ini. Breadboard. Breadboard. Nah, komplitnya seperti ini. Mana bisa. Oke. Nah, ini terpotong saja. Jadi komplitnya seperti ini. Ada jalur minus. Jadi yang vertikal ini, ini terhubung. Ini saling terhubung. Yang atas juga begitu. Nah, ini adalah potongannya. Tapi kalau kita dapat full. Yang ini secara dari satu kolom ini, dia terhubung. Ya. Jadi ini kebetulan dia lepas. Jadi tak pakai saja untuk menyambungkan semua minusnya. Minus dari LED. Kemudian, sudah terhubung. Nah, makanya di sini, dari groundnya, dari groundnya itu ke minus. Jadi semua dapat resistor. Karena lampu ini nanti ganti-gantian hidupnya. Setidaknya ini untuk menjaga agar LED-nya tidak akan memputus. Nah, ini kebetulan memang sudah dibuat terlebih dahulu. Biar lebih mudah. Nah, di sini karena kita tahu tadi pin kuningnya. Pin kuningnya ini adalah data. Dia kan di pin 12. Ya, maka di sini pun kita set pin-nya adalah 12. Sehingga nanti pas bikinnya menggunakan pin 12. Tapi di sini kita lihat ini ada library yang ditambahkan. Jadi pastikan pada library-nya telah terinstall IR remote-nya. IR remote library. IR remote. Nah, ini pastikan sudah terinstall. Di sini kita pakai yang 370. Nah, untuk yang code-nya ini, ini menggunakan 370. Nah, versi 2 dia agak berbeda. Jadi ikutin aja sesuai versinya. Di sini kan ada more info. Di sana juga ada dokumentasinya. silahkan dilihat-lihat lagi. Bagaimana menggunakan library yang tersebut 376. Nah, kalau sudah kita bisa start code. Pastikan kita hubungkan Ardino-nya. Ardino-nya kita hubungkan. Oke. Kemudian kalau sudah pastikan kompot-nya. Kompot-nya ini biasanya di yang terakhir ya. Di sini juga langsung dibantu bisa ke deteksi Ardino-nya. Kalau sudah kita lihat code-nya. Ini untuk menentukan pin sebagai receiver. Yang pin warna kuning tadi. Kemudian kita untuk debug. Untuk melihat apa yang terjadi di port-nya. Kemudian ini adalah perintah untuk memulai atau mengaktifkan agar port pin ini standby untuk menerima inputan gitu ya. Inputan dari remote-nya. Kemudian di sini ada kondisi Jika pada saat kita tekan tombol bisa di decode maka kita tampilkan komen ID-nya berapa atau kita bisa mendapatkan hexanya dengan cara seperti ini gitu ya. Tapi ini cukup panjang hasil hexanya maka kita pakai yang ini aja. Oke. Kalau sudah di sini kita delay biar nggak terlalu cepat. Pada saat tekan tombol apa namanya press release-nya itu biasanya agak beruntung dia nanti hasilnya. Jadi kita kasih delay kemudian setelah dapat decode maka kita resume lagi agar si IR receiver-nya aktif kembali. Oke ya. Kita upload. Kita upload. Nah di sini kita lihat sudah done. Oke dia sudah done. Nah di sini ini agak kita kecilkan ya. Kita buat aja di sini biar kelihatan. Kemudian ini kita tampilkan lock-nya. Oke. Jadi ini tak tekan satu. Tekan satu. Ya. Satu tak tekan. Kita arahkan ke IR-nya. Kita arahkan ke IR. Satu. Tekan satu. Ini baterai. Baterai. Kita plus dulu. Oke. Tekan satu. Ini kalau baca lainnya. Oke. Uangnya. Satu. Oke. Ini keluar angka satu dua lapan. ini tak tekan dua. Enam empat. Tiga. Satu. Sementara dua. Empat. Tiga dua. Lima. Satu. Enam puluh. Enam sembilan enam. Tujuh. Dua. Dua empat. Jadi setelah kita dapatkan kodenya baru kita masuk ke kod yang kedua. Kod kedua ini adalah kod komplitnya. Oke. Ini kod keduanya. Ini kita tutup dulu. Ini kita besarin. Nah disini agak ya pelan-pelan disini ada sebuah struk tag definition semacam tipe data yang kita definisikan sendiri ya dimana dia bisa menyimpan key dan pin. Nah ini merupakan salah satu cara aja. Pinnya bebas kalaupun kita mau satu persatu ya. Ini kan yang tadi kita capture dari sini tadi yang kita capture tadi masih ingat. jadi kita buat sebuah struk tipe data struk yang didepaskan sendiri kemudian kita jadikan array dimana kalau ditekan kalau nanti ir receivernya commentnya sama dengan 128 maka pin 2 yang aktif tujuannya untuk seperti itu. Kemudian disini ada temporary atau ini nggak dipakai ini nggak kita pakai karena disini nanti agak greedy meskipun algoritma tidak terlalu baik tapi tujuannya kita bisa memahami penggunaan IR infrared untuk mengkontrol LED artinya dari sini nanti akan berkembang ide yang lain gitu ya misalnya mau menghidupkan lampu atau mengkontrol hal lainnya bisa kita lakukan oke setelah kita keynya tadi kita pindahkan ke sini key yang dari 1 sampai 7 kita pindahkan ke sini kita mapping bahwa ketika commentnya adalah 128 maka LED pin outputnya yang aktif adalah 2 gitu ya kemudian 64 3 seterusnya sampai dengan 8 karena kita tahu tadi si ini LED ini startnya dari 2 sampai ke 8 oke oke kemudian di sini sama kita start serial begin kemudian kita aktifkan untuk IRC per pinnya kemudian di sini ada semacam perulangan untuk menjadikan pin 2 dan 8 itu sebagai output ya daripada satu-satu kita pakai 4 aja kemudian setelah kita set dia sebagai output kita cek lampunya kita buat hidup dulu dengan delay 250 setelah itu kita delay 2 detik baru kita offkan lagi ya nah kemudian ini sama seperti code sebelumnya kita cek apakah bisa di decode kalau sudah nah ini hanyalah mekanisme untuk mendapatkan panjang RIN manual pun bisa aja kalau kita mau manual ini kita set aja sebanyak jumlahnya 7 kita set ganti 7 juga gak apa-apa tapi kalau ininya dinamis langkah baiknya kita menggunakan ini jadi ini dia akan menghitung jumlah byte hitungannya byte ya bukan indeksnya jumlah byte dari button array ini dibagi jadi ini karena tipenya integer gitu ya jadi dia akan menghitung jumlah byte nya gitu ya kemudian dibagi dengan jadi ini jumlah byte sorry ini jumlah byte dikalikan banyaknya gitu misalnya integer itu 4 byte gitu ya 4 byte berarti 4 kali 7 itu 28 ya 4 kali 7 28 artinya dia tahu 28 dibagi 4 itu sama dengan 7 jadi kalau pun mau manual ya gak apa-apa ya 7 kemudian ya ini kita looping kita lihat disini pada saat perluping karena ini dia 7 kita offkan semua pin nya baru kita cek apakah perintahnya sama dengan jadi tiap 7 tadi di cek ini artinya algoritmanya agak greedy ya agak akan lebih akan lebih memakan konsumsi memori ya karena kita looping sebanyak ray nya ada cara yang lebih baik tapi lebih susah dimengerti karena kita harus meng apa namanya menggunakan modul tambahan atau library tambahan itu agak kompleks lah ini kita coba yang seterhana aja jadi kalau tiap ray ini di cek sama dengan perintah yang ditekan maka disini kita tampilkan pin berapa yang muncul ya untuk mendebug nya untuk mengecek nah kalau dia memang ketemu maka pin nya itu akan menjadi height sementara tadi kita tahu semua sudah di low kan oke nah kalau sudah berarti yang kita pin yang kita tekan sesuai tombolnya akan hidup sisanya sudah off kemudian kita delay dan kita resume kembali oke ya kalau memang sudah oke kita run oke kita upload oke dan nah itu kalau kita lihat kita reset dulu ya reset kita reset nah itu dia ngecek lampu oke hidup semua kemudian di off kan nah ini saya tekan satu saya tekan satu ya bisa dikecil dulu ini saya tekan satu artinya lampu satu yang hidup satu hidup ini tak tekan dua dua hidup tak tekan tujuh tujuh hidup tak tekan lima nomor lima yang hidup artinya kodenya itu dengan IR remote ini kita bisa menggunakan remote apapun ya kita bisa gunakan remote apapun untuk mengkontrol apa namanya output yang kita hubungkan ke Arduino ya sederhananya seperti lampu ini atau kolom yang kita pingin kita bisa buat lampu misalnya lampu teras gitu atau lampu kamar mandi kita bisa aktifkan dengan remote ini tapi tentunya harus ada tambahan relay gitu ya karena kalau tidak ada tambahan relay tentu itu kan arusnya tinggi ya 20 volt maka kita si Arduino itu hanya sebagai kontrol on off nya saja tapi yang apa namanya mengaktifkannya itu harus pakai relay karena kalau kita langsung colokkan disini ya Arduino nya bisa terbakar nanti akan kita coba di praktikal berikutnya atau di praktikal di waktu yang lain untuk mencoba bagaimana kalau menggunakan lampu beneran lampu yang ada di rumah oke itu saja nanti kode-kodenya ini akan saya publish GitHub silakan diambil disana dimodifikasi sesuai kebutuhan semoga yang disampaikan ini bermanfaat untuk berikutnya akan kita coba lagi hal lainnya jadi tunggu aja tontonin terus channel ini semoga lebih banyak projek-projek praktikal yang bisa kita lakukan dengan Arduino terima kasih sampai jumpa di video berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih